Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Hai sang pemimpin Jumpa lagi dengan podcast SMPL Muslim Kali ini dalam episode yang spesial Dalam rangka peringatan Hari Pramuka Bersama saya Kalina Dan rekan saya Jeva Dari kelas 9 Usman bin Afan Kali ini kita akan memandu Pada podcast hari ini Oh iya teman-teman Saksikan podcast ini hingga akhir ya Karena akan ada hadiah menarik Untuk kalian yang berhasil menjawab pertanyaan Teman-teman pasti tau kan Kalau setiap tanggal 14 Agustus Diperingati sebagai Hari Pramuka Sebagai anggota Pramuka Tentunya kita harus memiliki jadi diri Sebagai anggota yang berkarakter Nah Kali ini Kita akan membahas bagaimana sih Peran memburakan Pramuka Dalam memperkuat karakter anggotanya Sekarang Kita sudah hadir bersama Narasumber Hebat Yang akan berbagi wawasan Dan juga pengetahuan Di sini Kita sudah bersama Usazah Si Juhairia SPD Yang selaku pengajar Di SD Al-Muslim Beliau juga aktif Sebagai pengajar Pramuka Dan banyak berkontribusi Dalam kegiatan Kepramukaan Di tingkat Koranwaru Assalamualaikum Usazah Bagaimana kabar Usazah? Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Terima kasih ya Usazah Telah berkenan Untuk hadir pada podcast hari ini Oke Us Kita mulai ya Us Diskusinya Us Menurut Usazah Apa saja sih Nilai-nilai Yang diajarkan dalam Pramuka Untuk memurret Karakter anggotanya Us Baik Terima kasih ya Untuk Apa saja yang diajarkan Dalam Pramukaan Dimana Sebenarnya Pramuka itu Itu mengajarkan Tentang karakter kan ya Apa yang harus kita lakukan Di dalam gerakan Pramuka Nah Nilai-nilai yang diajarkan Dalam Pramukaan Di situ Yang pertama adalah Kemandirian Dimana Kita dituntut Untuk menjadi Mandiri Apapun Misalnya Apa ya Semua yang harus kita lakukan Bisa membawa diri kita Menjadi lebih baik Kemudian yang kedua adalah Kepemimpinan Dimana di dalam Kepramukaan Kita mengajarkan Kepemimpinan tersebut Bagaimana menjadi Seorang pemimpin yang baik Dan selanjutnya adalah Kerjasama Teamwork Dimana setiap Kegiatan Pramukaan Tidak ada Pramuka itu berjalan Sendiri Mau Mau lomba Mau apapun Pasti dalam Sebuah Suatu regu kan ya Jadi Itu adalah Teamwork Namanya Teamwork Jadi kita harus Bekerjasama Tidak boleh Ada egoisme Dalam diri kita Pribadi Jadi harus Benar-benar Mengedepankan Kerjasama kita Yang baik Kemudian Selanjutnya adalah Kecintaan kita Terhadap alam Dimana kita kan selalu Pramuka itu Terhadap Sosial Siswa itu Sendiri Mungkin itu saja Tapi kan Saat ini Kita sudah Dihadapkan Dengan Perkembangan Zaman Yang luar biasa Digitalisasi Sudah merambah Ke semua aspek Kehidupan kita Nah Dampak positif Dampak negatif Itu sudah Tidak bisa kita hindari Lagi Apa sih Caranya Atau bagaimana Caranya Agar Gerakan Pramuka Dapat Beradaptasi Dengan Perkembangan Zaman Saat ini Sehingga Bisa tetap Konsisten Kembali lagi Pada Pramukaan Dimana Pramuka itu Sebenarnya Mempunyai Kode Kehormatannya Jadi Insyaallah Dalam Kode Kehormatan Apa Yang kita Lakukan Kalau Kita Sudah Berkaca Atau Melaksanakan Apa yang ada Di dua Kode Kehormatan Kita Insyaallah Pribadi Kita Tidak Akan Terpengaruh Oleh Zaman Apa Genset Jadi Kita Sebagai Seorang Pramuka Jadi Tetap Melaksanakan Dasar Darmanya Jadi Dari Poin Dasar Dharma Yang pertama Yang Dimana Ada Kecintaan Terhadap Tuhan Jadi Kemudian Apa Dengan Terisatianya Bahwa kita Berjanji Bahwa kita Akan menjadi Seorang Pribadi Yang Baik Nah Kalau itu Sudah Kita Lakukan Semua Dari Dasar Yang Kesepuluh Dasar Dharma Kita Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Insyaallah Itu 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 Akan Menjadi Apa Ya Jembatan Bagi kita Untuk Untuk Kita Tetap Tangguh Dan Tetap Berintegritas Jadi Kita Tetap Akan Melaksanakan Apa Apa Di Dalam Kehidupan Kita Mungkin Itu Sada 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 Kan Sebagai Penggiat Gerakan Pramuka Menurut Sada Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Pembina Pramuka Dalam Membina Anggota Anggota Punya Tantangannya Ya Apapun Itu Sebenarnya Pasti Punya Tantangan Tersendiri Jadi Apapun Itu Tapi Kalau Di Dalam Kepramukaan Mungkin Ya Itu Tantangannya Bagaimana Kita Merubah Siswa Merubah Karakter Siswa Itu Kan Yang Beratkan Selama Ini Dimana Apa Sekarang Ini Gansat Katanya Yang Selalu Mengedepankan Apa Itu Namanya Apa Digital Jadi Seakan-akan Kita Berhadapan Tapi Asik-asik Sendiri Tidak Mau Saling Sapa Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Bagaimana Kita Menjadi Seorang Anggota Pramuka Kita Bisa Bersosial Yang Baik Terhadap Sesama Jadi Bagaimana Sistingkah Laku Kita Bagaimana Sikap Kita Itu Yang Kita Tekankan Di Dalam Kepramukaan Jadi Untuk Untuk Merubah Tantangannya Bagaimana Agar Peserta Dudik Kita Tetap Dijalan Di Dalam Kode Kehormatan Kepramukaan Tetap Menjalankan Semuanya Yang Ada Disitu Lalu Untuk Menjawab Dari yang Sudah Uraikan Tadi Tantangan Tantangannya Kira-kira Apa Strategi Yang Digunakan Oleh Gerakan Pramuka Supaya Bisa Menarik Generasi Muda Banyak Sekali Untuk Menarik Minat Itu kan Untuk Menarik Minat Agar Mereka Bisa Menjadi Seorang Pramuka Yang Baik Banyak Yang Kita Lakukan Misalnya Dengan Perkemahan Senang Tidak Kalau ada Perkemahan Apa Tantangannya Banyak Tantangannya Yang Bukan Hanya Materi Tetapi Banyak Game 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 Atau Permainan Yang Dimana Permainan Tersebut Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Tidak Mungkin Seorang Pembina Hanya Sekedar Ayo Game Ayo Lari Kesana Kan Tidak Mungkin Tapi Sudah Ada Nilai Yang Kita Selipkan Disitu Kemudian Misalnya Yang Anak Kecil Ada Pestasi Selain Itu Juga Untuk Sosialisasinya Agar Lebih Tidak Hanya Di Dalam Lingkup Sekolah Yaitu Tadi Kita Mengikuti Lomba Di Luar Misalnya LT Baik LT2 Kita Lawas LT2 Kita Ke LT3 Nah Disitu Nilai-nilai Positif Yang Kita Ambil Bagaimana Kita Menghadapi Tantangan Kedepannya Tantangan Dalam Saat Itu Lomba Lombanya Materinya Dimana Setiap Lomba Ke LT Tidak 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 Pernah Satu Jenis Lomba Minimal 25 Jenis Lomba Dalam Sekali Lomba LT Disitu Kita Menarik Minatnya Bagaimana Mereka Bisa Berkontribusi Di Dalam Gerakan Pramuka Jadi Banyak Sekali Sebenarnya Kegiatan Kegiatan Atau Strategi Dari Para Pembina Untuk Menarik Minat Adik-adiknya Kalau saya Sekarang Kalau saya Masuk kelas Pramuka Padahal Saya tidak Pakai Pramuka Pakai Baju Seragam Kerja Tapi Masuk kelas Kalau bukan Kelas Saya Masuk kelas Yang lain Pasti Ditanyain Us Pelajaran Pramuka Loh Ustaz Loh Sudah 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 Dari Yang tadi Ustazah Bilangkan Juga Salah Satu Kegiatan Yang Dimenati Oleh Sisi Sisi Kan Juga Perkemahan Dalam Perkemahan Ini Apa Saja Karakter Yang Bisa Diwujudkan Masih Sama Kalau Karakter Masih Sama Jadi Kemandirian Dalam Perkemahan Kemandirian Benar Diajarkan Disitu Misalnya Si Anak Dalam Kemandirian Si Anak Di Rumah Biasa Mandi Karena Ada Mbak Dimandiin Kemudian Ganti Baju Tapi Kalau Kita Sudah Berkemah Ya Apapun Itu Kita Harus Kerjakan Sendiri Kan Berarti Kita Sudah Harus Tahu Apalagi Di Dalam Kepramukaan Memang Kita Ngajarkan Step By Step Tapi Ada Waktu Jadi Jam Sekian Kita Sudah Harus Bersih Sudah Selesai Mandi Jam Sekian Makan Sama Dengan Kementirian Melatih Kita Agar Tetap Disiplin Kemudian Kepemimpinannya Bagaimana Seorang Pemimpin Mengatur Rugunya Disitu Siapa Yang Lagi Berpiket Yang Membersihkan Tendanya Kan Ada Kadang Tendanya Amburadu Di Dalam Tidak Tertata Rapi Itu Bagaimana Seorang Pemimpin Atau Ketuargu Memimpin Anak Buahnya Nah Itu Kepemimpinannya Kemudian Cinta Alam Pasti Karena Kita Berkemah Di Luar Berarti Cinta Alam Bagaimana Anak Anak Kita Ajarkan Peduli Terhadap Alam Sama Dengan Di Al-Muslim Ini Kita Ada Green Education Untuk Kecintaan Alam Nah Itu Kita Cerakkan Di Dalam Pramuka Dan Insya Allah Dimanapun Anak-anak Akan Terbiasa Dia Tidak Akan Sembarangan Ngambil Apa Motong Pohon Atau Buang Sampahnya Nah Itu Kan Juga Jadi Gimanapun Kita Harus Care Terhadap Alam Terima kasih Ya Us Untuk Semua Jawabannya Dan Telah Mau Berdiskusi Dengan Kita Nah Teman-teman Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Kami Sudah Menyiapkan Hadiah Untuk Kalian Untuk Itu Simak Pertanyaannya Dari Usazah Silahkan Usazah Memberikan Pertanyaan Satu Aja Ya Sudah Banyak Banyak Oke Pertanyaannya Gampang Kok Insya Allah Semuanya Bisa Menjawab Apa Saja Kode Kehormatan Pramuka Nah Itu Ya Teman-teman Pertanyaannya Silahkan Jawab Di kolom Komentar Dengan Format Nama Lengkap Underscore Kelas Underscore Jawaban Untuk Dua Jawaban Tercepat Dan Juga Tepat Akan Mendapatkan Hadiah Dari Kami Kami Tunggu Ya Baik Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Untuk Menutup Podcast Ini Mohon Usazah Berkenan Untuk Memberikan Closing Statement Baik Terima Kasih Baiklah Untuk Sebagai Seorang Pramuka Apa Yang Diajarkan Di Dalam Pramukaan Disitu Ada Beberapa Karakter Yang Harus Dipunyai Oleh Seorang Anggota Pramuka Di Antaranya Disitu Ada Kemandirian Kemudian Kerjasama Kepemimpinan Dan Juga Cinta Alam Dimana Semua Karakter Karakter Ini Sudah Ada Di Dalam Kode Kehormatan Pramuka Dan Kalau Kita Semua Melaksanakan Apa Yang Tercantum Dalam Kode Kehormatan Pramuka Baik Itu Dasar Dharma Maupun Janji Janji Kita Di Dalam Kepramukaan Insya Allah Kita Akan Menjadi Pribadi Pribadi Yang Baik Dimana Di Dalam Dasar Dharma Sudah Tercantum 10 Karakter Yang Harus Kita Laksanakan Dan Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Baik Mungkin Semuanya Ya Ayo Kita Bersama-sama Menjadi Seorang Anggota Pramuka Mungkin Itu Saja Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Penghujung Podcast Peringatan Hari Pramuka Ini Semoga Apa Yang Kita Diskusikan Dari Tadi Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Ya Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Usaha Jujuk Karena Telah Berkenan Untuk Menghadiri Podcast Pada Hari Sama-sama Saya Kalina Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka